Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Usaha jasa penyeberangan atau feri di kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang berlokasi di Jalan Mawar, Kota Kapuas, ditutup sementara selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di daerah setempat Penutupan sementara pelayanan feri penyeberangan yang menghubungkan kota Kapuas dengan Kelurahan Hampatu, Kecamatan Kapuas Hilir ini atas keinginan dari pemilik ataupun pengusaha kapal feri tersebut dengan beberapa alasan Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, Fitri Yangson, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemilik atau pengusaha kapal feri Jalan Mawar menutup sementara usahanya Yang pertama, pemilik kapal feri menutup usahanya dalam rangka turut serta mendukung pemerintah dalam mencegah penularan virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Kapuas Kemudian dari sisi manajemen operasional feri tersebut selama berlangsungnya kebijakan PSBB di Kabupaten Kapuas mengalami penurunan pendapatan dikarenakan terbatasnya jumlah penumpang Dengan adanya penutupan sementara feri Jalan Mawar tersebut Kata Fitri Yangson, masyarakat yang ingin menggunakan kapal penyeberangan feri Tidak perlu khawatir karena bisa menggunakan dua feri alternatif yang berada di kelurahan Selat Hulu yang saat ini masih beroperasi Ada dua hal yang menjadi penyebab tutupnya pasal-pasal Yang pertama, permintaan dari pemilik feri itu sendiri atas nama Adyadri Beliau minta untuk menutup usahanya terkait dengan upaya beliau untuk mendukung pemerintah dalam rangka mengurangi penyakit COVID-19 yang akhirnya merasakan masyarakat Yang kedua, dari sisi manajemen beliau Dimana beliau merasa bahwa dengan berlakunya kebijakan PSBB di Kabupaten Kapuas Penumpang akan melakukan kekurangan Dari sisi itu beliau untuk beliau personal kurang bisa mendukung usaha beliau Fitri Yangson berharap kepada dua pemilik usaha kapal feri di kelurahan Selat Hulu tersebut Agar selalu memperlakukan standar operasional prosedur Tentang pencegahan COVID-19 Sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kapuas No. 31 Tahun 2020 Yakni tentang pedoman pelaksanaan PSBB di Kabupaten Kapuas Dari Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimanta Tengah Irfan Syah, Jurnal TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!